Pemirsa Nah ini juga yang akhirnya membuat pihak kepolisian juga mengamankan tugas kemudian telah mengamankan AB dan juga J yang meminta paksa uang 150 ribu untuk markir Jadi setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian para pelaku ini tidak terbukti menerima uang yang dimaksud Dan korban yang memvideokan tidak mengeluarkan uang sebesar 150 ribu rupiah Namun dalam pemeriksaan pihak kepolisian ternyata dua orang yang diamankan ini pelaku AB ini positif narkoba Kemudian yang satu adalah pernah terlibat kasus pencurian dengan kekerasan Jadi memang rekam jejaknya sudah mengkhawatirkan Dan kalau Anda bisa lihat kalau memang ada pemakaman-pemakaman seperti ini jangan takut untuk memvideokan Viralkan saja dulu kemudian akan ditindaklanjuti Jadi jangan langsung takut, jangan langsung memberikan uangnya Tetap, kalau memang Anda benar, yakin Anda benar, videokan saja Permintaan uang yang dilakukan oleh para pelaku ini Ini sudah kami dapatkan informasi Dan sudah kami lakukan pendalaman Khusus dalam kejadian video tersebut Tidak ada uang yang diserahkan atau yang diterima kepada para pelaku Kemudian pihak yang memvideokan Kami juga masih selidiki dan belum bisa kami komunikasikan Ya tapi bagus juga masyarakat belakangan ini lebih responsif, lebih aktif gitu ya Menyuarakan hal-hal yang terjadi di sekitarnya Sehingga kasus ini bisa di up begitu di media sosial Bahkan ke pihak polisnya juga akhirnya menangani ya Apakah memang sebenarnya benar? Kalau berbicara mengenai aturan kan sudah jelas ya Fat Pasti ada aturan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi Terkait parkir ini seperti apa Tapi kok bisa sampai ada lagi-ada lagi Nah ini harus diluruskan memang Apakah memang benar ada penerapan parkir-parkir seperti itu di kawasan Masjid Istiqlal? Nah kita akan coba tanyakan langsung update perkembangannya dari lokasi Ada Prita Zega akan menggabarkan bersama sejumlah narasumber di sana Prita, silakan Selamat pagi Rivi dan juga Sira di studio Saat ini kami sudah berada depan Masjid Istiqlal Ini memang sangat ramai ya soal juru parkir liar di beberapa kawasan di Jakarta Bahkan kalau kita lihat ini seluruh Jakarta kayaknya ada nih juru parkir liar Yang bersifat licik untuk memalak pengendara-pengendara baik motor dan mobil Baru-baru ini kemarin ada dua juru parkir yang diamankan oleh pihak kepolisian Karena mereka terkesan bukan hanya meminta uang parkir yang mungkin seperti kita tahu Rp2.000-Rp5.000 bahkan mereka meminta kepada pengendara Rp150.000 Alasannya apa? Kebersihan, keamanan, dan uang-uang lainnya Ini sepertinya sudah menjalan kemana-mana di kawasan Jakarta Nah saat ini kami sudah bersama dengan dua narasumber kita Untuk membahas yang lebih lanjut Pemirsa kita akan mendalami lebih dalam lagi sebenarnya bagaimana kebicaraan di Jakarta seharusnya Bersama nanti dan bagaimana juga kita akan melihat bagaimana pandangan dari pengambat kebijakan publik Saat ini kami sudah bersama dengan dua narasumber saya Di sebelah saya, di sebelah kiri saya Ada Pak Syafrin Liputo, Kepala di Subjakarta Selamat pagi Bapak Dan sebelah kanan saya untuk melihat bagaimana pandangan dari pengambat kebijakan publik Sudah ada Pak Tubrus Rahar Biancar Selamat pagi Bapak Ya Bapak Bapak sehat Alhamdulillah Enak sekali hari ini kita pagi-pagi menggobrol soal parkir liat Pak Bersang Mungkin saya akan pertama ke Pak Syafrin terlebih dahulu Pak Syafrin, sebenarnya bagaimana sih kronologi sampai disini sebenarnya ada parkir-parkir liat Dari Kadisub sendiri bagaimana penangannya sebenarnya? Jadi terkait dengan adanya parkir liat Sebenarnya pemerintah provinsi DKI Jakarta Sudah melakukan penerbihban, 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 penerbihbaran parkir liat Di busnya di ruas jalan Dan kemudian memang pada saat kita melakukan penerbihban Pasti yang namanya juru parkir liat itu tidak berada di tempat Mereka langsung menghilang dan kenderaan yang parkir biasanya kami derek Tetapi setelah kita melakukan penderekan Atau tidak setelah itu melakukan patroli secara mobile di tempat lain Maka mereka kembali muncul untuk melakukan pengaturan parkir yang ilegal tadi Pengawasan itu bagaimana? Ini kan ada mobilnya dari Pak Kadisub sendiri ya Jadi kami pengawasan itu Jadi pertama karena keterbatasan anggota Maka di beberapa titik yang dipastikan sepanjang hari dilakukan parkir liar oleh masyarakat Itu petugas dilakukan plottingan Ada petugas tetap di sana Kemudian di beberapa titik yang dipakai situasional atau insidentil Seperti contoh di kawasan Istiqlal Ini pada saat pagi hari seperti ini tidak ada yang akan parkir Tetapi begitu menjelak kegiatan solar misalnya Atau ada kegiatan Itu mereka muncul ya tiba-tiba Ada Dan ini kami lakukan secara mobile patroli Karena wilayah ini kan tidak ada jalan federal Tapi pangan banteng Juga di jalan Juanda Atau bahkan di jalan Perwira Jadi ini kami mobile Tidak ada plottingan Begitu ada petugas Otomatis ini bisa diamankan Begitu petugasnya mobile Kembali lagi Sementara kami sudah menghimbau kepada pengunjung Telah disiapkan lokasi-lokasi parkir Yang bisa mereka manfaatkan Sebenarnya jika parkir di kawasan lapangan banteng Atau misalnya di pos blok misalnya Ini mereka tinggal jalan sejenak Disini pun sudah disiapkan fasilitas perjalan kaki Ada pedestriannya Jadi artinya dari sisi keamanan Keselamatan mereka Begitu parkir di tempat yang Mereka tinggal jalan Trotoannya sudah disiapkan baik Nyebrang sejenak Dan kemudian bisa masuk ke kawasan istiqlal Tapi kemudian mereka memang Tipikal orang kita Masyarakat kita adalah Sedapat mungkin mereka itu drop off Sudah di depan pintu Kalau kita lihat kan karena kemarin ini viral ya Pak Mereka malak seratus Ini bukan hanya meminta uang parkir saja ya Pak Tapi jatuhnya malak seratus lima puluh ribu Pak Ini bukan kali pertama terjadi Pak Ini sangat meresahkan warga Bahkan saya pun pernah jadi korbannya juga Dari kak Disup atau dari Disup sendiri Karena ini bukan hal yang jarang terjadi Kenapa ini tidak selesai Pak? Apakah ada Yang salahnya dimana sebenarnya Pak Kalau dari Disup? Jadi sebenarnya ini kan terkait dengan Oknum Oknum masyarakat yang memanfaatkan situasi Dan meminta masyarakat lain untuk parkir Karena ada kebutuhan parkir Mereka menyatakan Oh ini boleh parkir disini kami yang jaga Tetapi ya pasti Begitu petugas kami datang Yang menyatakan jaga ini Pasti akan lari Menghilang Karena kenderaannya yang kemudian kami derek Dan memang kami terus melakukan pembinaan Upaya edukasi agar masyarakat yang berkunjung ke kawasan ini Tidak parkir sembarangan Jadi kembali lagi kepada masyarakat yang datang Kemudian melihat di dalam parkirannya sudah penuh Terpaksa beranggapan bahwa disini sudah penuh parkir Sebenarnya di Jalan Veteran 1 pun disanapun bisa parkir Tetapi mereka hanya mutar sedikit Masuk ke Jalan Juanda Juanda Veteran 3 Kemudian masuk ke Merdeka Utara Kemudian masuk ke Veteran 1 Disana ada parkir on street sebenarnya Dan tinggal nyebrang jalan Kalau kita lihat di masyarakat ini Tidak hanya di sub juga pasti yang mobile ya Ini ada di tekan sini Ada di ring 1 Selalu ada petugas mulai dari 1 PP Kemudian di sub di Hirti Gambir Ini selalu mobile Bahkan kursus yang selalu besar pun didapatkan ke men-Q Selama ini pihak yang lain itu tahu gak sih Kok praktek tersebut Atau cuma di sub doang Yang mungkin sudah melakukan penanganan Tapi namun ini tak kunjung selesai sepertinya Jadi sebenarnya adalah kami Dari dinas pemerintah Provinsi DKI Jakarta Telah membentuk yang namanya tim lintas jaya Tim lintas jaya ini terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dan juga kepolisian Serta rekan-rekan TNI Ini secara mobile kami melakukan pengawasan Terkait dengan pelaksanaan parkir lian Dan kembali lagi memang Begitu petugas atau tim lintas jaya mobile Berpindah datang lagi Oke Ya Beralih ke Pak Trubus Dari pengamatan Bapak Sebagai pengamat kebijakan publik Ini tak kunjung selesai Sebenarnya apa yang terjadi Kenapa terus-terusan Yang salah dimananya Pak Menurut pendakan Bapak Pak Kalau saya melihat dari ini Pak Apa kebijakan regulasinya yang harus direvisi itu Oke Ya jadi Perda nomor 5 tahun 2012 itu sudah cukup lama Nah ini harus direvisi Menyesuaikan dengan Mobilitas kendaraan yang mungkin sebesar Jumlahnya Kemudian yang kedua Tumbuhnya tempat-tempat pariwisata Sepistiklal ini dulu tempat spiritual Pak Tempat keagamaan Tapi sekarang jadi tempat wisata Karena itu mengandung banyak Istilahnya nilai-nilai Yang dimana masyarakat Punya animo tinggi untuk datang Nah ini kan harus semuanya Harus direvisi dalam nilai itu Kemudian Di dalam matur itu juga lebih ke ini ya Ke sanksi Jadi menurut saya gini Itu harus menekanan pada Ini apa namanya Preventif gitu loh Preventif Sehingga Masyarakat itu sudah bisa diedukasi Terkait dengan Apa parkir Misalnya disini Ini masyarakat kan Gak ada informasi parkir Harus dimana Ketika mereka datang Ini kejadian tahun 2023 kemarin Mereka nanya kepada Ini salah satu orang yang berdiri disini Dia jawab Parkirnya gak ada disini Rupa-rupanya yang jawab itu adalah Ini juru parkir liar Kan kemudian diarahkan Titip disitu Dia sholat Ya kan Karena dia belum baru datang Otomatis dia Begitu keluar Ditarip 10 ribu Kagetlah dia Kan gitu Ini kenapa Karena minimnya informasi Sehingga dia tidak tahu Dan ini adanya Kewajiban dari penyelenggara Ini penyelenggara Masjidik-Tilal Yang harus bertanggung jawab Terhadap informasi Terkait dengan Parkir itu sendiri Yang ketiga Memang gini mbak Ini juga Persoalan perlu Pengawasan yang lebih ekstra lagi Karena perilaku masyarakat kita Ini sudah Berubah sekarang ini Semenjak pandemi covid Dia lebih kurang taat hukum Taat aturannya Jadi banyak melanggar Karena itu penindakannya Harus lebih keras Lebih tegas lagi pak Jadi saya saran saya Kepada Apadisup itu harus berani Menindak secara tegas Kepada mereka-mereka Yang memang Melakukan pelanggaran-pelanggaran Karena memang situasi masyarakat kita Memasuki era post-truth itu Mereka berani pak Terhadap Apa Aparah itu berani Regulasi kebijakannya Ada yang salah Ada yang perlu diperbarui Padisong Ya memang Untuk saat ini Kami Tindakannya adalah Humanis persuasif Sebagaimana arahan pak gubernur Bahwa Kita Lebih Ke arah humanis Penindakannya Oleh sebab itu Yang kami lakukan adalah Mulai hari ini Tim gabungan Sudah mulai turun Polanya Humanis persuasif Artinya Petugas datang Jika ada juru parkir liar Yang kemudian ada Itu diberikan pemahaman Pembinaan Teguran Dan kemudian membuat Surat pernyataan Surat pernyataan Untuk tidak melakukan Kegiatan Pengaturan parkir liar Di beberapa tempat Oke kalau Pernyataan bapak tadi Humanis persuasif Ini tak jarang Parkir liar ini Berujung pada pencurian Bahkan kemarin pelakunya ini Dibilang Positif Narkoba Humanis persuasif Yang seperti apa Yang bapak maksud mungkin Karena ini Tak hanya mereka malak Atau apa Bahkan tak jarang juga Kemarin ini pak Sayang jadi korban Dimaki-maki Diberikan omong kasar mungkin Seperti apa ya Bapak Jadi pada saat Kita melakukan tindakan Otomatis Kita akan mendatangi Tempat-tempat Dimana yang biasanya Ada juru parkir liarnya Jadi kemudian Kita berikan pemahaman Oleh petugas Diberikan edukasi Dan kemudian Yang bersangkutan Membuat surat pernyataan Based on surat pernyataan ini Jika kemudian terjadi lagi kejadian Baru akan datang Tim yang kami koordinasikan Bersama-sama dengan Satpol PP Pengadilan Tinggi Dan juga Kehakiman Untuk melakukan Pola tindak pidana ringan Karena ini sudah masuk Dalam pidana Nah ini polanya adalah Dengan upaya ini Kita harapkan Pertama Pembinaan sudah dilakukan Membuat surat pernyataan Jika kemudian terjadi pelanggaran lagi Maka itu masuk ke dalam Tindak pidana ringan Sebagaimana Diatur dalam Peredat 8 Di timbuknya Pemirsa dari Disub sendiri Pembinaan sudah dilakukan Penyerahan surat juga Dan pendekatan Humanis persuasi Karena kita akan lihat Bagaimana Apakah Kebijakan tersebut Sudah sesuai Dari Pemerintah Bagaimana Penilaian dari Pengabat Kebijakan publik Ini nanti bersama Pak Trubus Tapi kita akan membahasnya Usai jadah berikutnya Pembesar tetap Bersama kami diakib Pagi